hai oke my brother good sore dan selamat malam menjelang petang kemarin yang bertanya apa Bang po jikzak-jikzak enggak ngerti aku jikzak itu urusannya urusan saya adalah menjelaskan makanya letak dino video jangan di-skip lembok setiap gak ngerti-ngerti cek aku menjelaskan jikzak itu sering tapi banyak juga yang bertanya kenapa nonton di cepetnya ini loh sadar-dadar bendang mari di kiri bendang mari sudah selesai ya ngeluh deh ya pertama nih kasih baginya ya buat pemula yang sudah bisa ya weh gak usah nonton buat channel sendiri ya dan bagikan ke yang lain khusus yang pemula paket dengan isu dan sembur ini lembok sembur gue pecah roto akhirnya koconnya lengket kabeh dan lengket-lengket akhirnya gak zigzag bingung Dewi ya kan ini semprot pakai air Hai kalau saya pribadi yang enggak perlu lah pakai kayak gini ya kan bagi tepat di tengah kalau untuk Avanza itu bagi tepat di tengah Avanza yang baru kalau Avanza yang lama sedikit ke bawah tapi jangan coba-coba dulu kalau mau coba-coba itu Agya Avanza jika wis bentangkan kaca filmnya pastikan plastiknya di luar ya jangan tanya yang dipanasi yang mana waduh males ya ya eh plastiknya di luar sebelah sini kaca filmnya di dalam Aduh ini basah ini temen-temen Hai kenapa basah dia karena tadi saya ada salah potong apa-apa dah basah Hai pinggirannya diratakan gini jangan sampai ke samping pinggirannya hai 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 kaca film ini ini kalau dipanasi nanti menimbulkan efek Hai set 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 kayak huruf Z makanya disebut zigzag Hai itu bahasa terima ya bahasa kudewire cara praktisi kaca film juga ngerti nyebuti apa ya Hai yang penting penjelasan ku bilangnya zigzag yus dikuti air nggak usah banyak tanya ya hai 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 eh contoh nih Edirnya pemiringannya arah ke bawahnya arah ke bawah ya arah ke bawah sekitar 45 derajat sekitar enggak pasti kan ketika dipanasi ingat Hai satu dua tiga empat lima lima kali lah dengan jarak sekitar empat jari-empat jari boleh caranya ya contoh seperti ini Hai satu dua tiga empat lima Hai diam nah tuh ada gerak si cicit nah itu namanya jizat Oh ini tuh ada jizit gitu ya ngerti orang-orang tahu bingung diwire jelas Hai pingin lebih jelasnya di ceker ini ya ceker tepat yang di sini dipanasi yang ini ya dipanasi eh tuh bisa nggak nih apa kapan aja panasnya rumah samerah panas ya 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 itulah nikmanya gratis ya tuh dan ketika zigzag digosok itu enak langsung mengikuti sesuai permukaan kaca lele gak zigzag bogosok yang bolak-balik aja oh oke jadi seperti itu pengertian zigzag sika paham balemi mene segini riminal-medippingいます hai 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 ini sangat cocok untuk Hai para pemula yang masih bingung-bingung tuh caranya gelembungan harus lurus nggak boleh miring ya kalau miring bapak nasi tambah molet Oh jika 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 nya sampai sini ya jangan digosok lewatan jatuh sampai sini aja baru panas lagi kalau Avanza baru sangat saya rekomendasikan buat teman-teman belajar oh enak hasil ngeten oke eh singa singarap apa sindur gak bisa dijelaskan ya tontonnya aku kerja ya hai 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 emang enak jika wisjidak boleh digosok jika lengket silakan pakai beda nggak apa-apa ya temen-temen ya pakai beda tadi itu kondisinya basah jadi seperti itu pengertian jika buat temen-temen yang belum tahu apa tuh siksa-siksa Oke ini sudah selesai sekarang saatnya pemotongan seberapa motonya Bang ya suka hati lah ya asal jangan mentok aja kasih dua mili boleh tiga mili boleh Hai asal jangan kelewatan nah naik kelewatan ke wangel nabrak-nabrak itu nabrak bingkainnya itu Hai yang belum subscribe silahkan subscribe hai 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 negara-negara pakai lampu rek silahkan pakai lampu-lampu sentolop apa namanya lampu senter ya hai 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 George g kadar hulu seperti ini oke sekarang kita lanjut ke pemasangannya ini sudah selesai tinggal lakukan pemasangan tentunya teman-teman sudah tahu semua cara masangnya ini sudah dibersihkan sama saudara kita Agil Rahmat Santoso siapa ini mungkin? Muhammad Agil Agil Saputri seret 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 itu cara yang salah ya cara yang benar seperti ini ketika kita menarik dilap dikhawatirkan apa? ini membawa debu seret dilap seret seret jangan gini gini-gini separuh ini melu sobo oke untuk pinggirnya pinggirnya kita gigis bagian nisu oke selesai beres baru kita semprot ketika menyemprot bagian atas coba semprot rontokan ini beneramudun ini nanti oke kita buka pelan-pelan ya sih kita buka maaf kagetok untuk membuka kaca film yang sangat toh ipis katanya teman-teman susah ya aduh kata siapa kata teman-teman susah ya samalah aku yuk kangelan rek rumah sana enak ya buka aduh hal yang paling riskan memang di saat membuka ya saya sendiri juga terkadang kesulitan jika kaca filmnya itu tipis ya memang butuh apa ya berhati-hati pelan-pelan oke sudah selesai kita tinggal pelekan disini kita pelekan apa kita tempelkan pelek norek di pelek ini berhati-hati beres atau kini mbak skip rapopo karena video yang lain banyak ya kan untuk zigzag nya tadi aku ucapan itu aja skip oke 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 tuh buat para pemula ini udah paham kan baru belajar itu boleh yang mudah-mudah sih ya jangan langsung masang timur waduh yang marah yang ngeluh lihat pakai kiri berapa sih estimasi masang kayak gini ya efektif dan tidak gacar-gacar ya ya kan paling 10 menit tapi kalau kita kicomania wah lama beres beres dilap dicek api wongnya pembayar suruh pulang beres ya kan ces hasilnya ngeten ini office boy kita masih nunggu endorsean topinya masih belum sempat beli katanya tokonya tutup kebanjiran tadi malam disuruh beli katanya banyak bocor hanya alasannya untuk kaca film 60% seperti ini ini 60% nih oke yang ini 80% jadi 60% sama 80% itu bedanya dikit sekian aja dari video dari saya jika ada salah kata ya mohon dimahafkan assalamualaikum warahmatullahi terima kasih Terima kasih telah menonton.